Jemah Tuhan Shalom Dari pasal 1 dari Masmur Dari perjalanan renungan seri kita Dari Masmur pasal 1 Dan kita sampai di dalam ayat yang ke-6 Sekali lagi izinkan saya membaca satu pasal ini Untuk Bapak Ibu dan Saudara semua Yang merenungkan bersama-sama firman Tuhan ini bersama dengan kami Berbagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa Dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh Tetapi yang kesukannya ialah Taurat Tuhan Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam Yang seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air Yang menghasilkan buahnya pada musimnya Dan yang tidak layu daunnya Apa saja yang diperbuatnya berhasil Bukan demikian orang fasik Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman Begitu pula orang berdosa Dalam perkumpulan orang benar Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar Tetapi jalan orang fasik Menuju ke binasaan Bapak Ibu dan Saudara semua Sekali lagi kita sampai di dalam ayat yang ke enam Yaitu ayat yang terakhir dari Masmur Pasal 1 Sekali lagi kita akan melihat bersama-sama Dikatakan disana Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar Tetapi jalan orang fasik Menuju ke binasaan Di renungan sebelumnya Kita belajar tentang perbedaan Antara orang benar dan orang fasik Perbedaan yang digambarkan dengan majas simile Atau majas perbandingan Atau penggambaran disana Dikatakan disana orang benar digambarkan Seperti pohon yang ditanam di tepi air Yang dipelihara Tuhan Yang terpelihara terjaga dengan baik disana Bahkan berbuah Dan buahnya jadi berkat bagi banyak orang Lalu kemudian orang fasik digambarkan seperti sekam Yang ditiup angin Yang tidak menentu Bahkan pada waktunya akan dihakimi Dipisahkan dari umat Tuhan Lalu kemudian di dalam ayat yang ke-6 ini Kita melihat lagi tentang dua jalan Jalan kehidupan tentu saja disana Yaitu perbandingan jalan orang benar Dan juga jalan orang fasik Ayat yang ke-6 ini kembali lagi meneguhkan alasan Karena di dalam ayat yang pertama dikatakan Berbahagialah orang Orang yang merenungkan firman Tuhan Orang yang mencintai taurat Tuhan Orang yang menjaga hidupnya Sesuai dengan kehendak Tuhan Lalu dikatakan disana berbahagia Mengapa berbahagia? Ayat 6 kembali menjawab Karena jalan-jalan kehidupannya Dikenal oleh Tuhan Sekali lagi firman Tuhan katakan Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar Jadi kita pahami bersama bahwa Jalan kehidupan orang benar itu dikenal oleh Tuhan Ini membuat orang benar Orang yang hidup sesuai dengan firman Tuhan itu berbahagia Kehidupannya dikenal oleh Tuhan Nah yang menarik Bapak Ibu dan Saudara semua Kalau kita membandingkan dengan terjemahan dalam bahasa Inggris Khususnya New International Salvation Dikatakan disana Jadi Tuhan itu mengamat-amati Tuhan mengawasi Tuhan memperhatikan Tuhan memastikan Jadi kehidupan orang percaya Kehidupan orang benar itu Diawasi, diamati Dijaga sebenarnya lupa oleh Tuhan Tuhan memperhatikan dengan baik umatnya Bukankah ini sesuatu yang membuat kita bersyukur Karena kita punya Tuhan yang mengawasi Memperhatikan Menjaga kehidupan kita Tetapi tekstnya juga berkata tentang Akhir dari Perjalanan kehidupan seseorang itu Bukan hanya bicara tentang Perjalanan kita yang Diawasi, dijaga Dan diperhatikan oleh Tuhan Tetapi juga Ini berbicara tentang Ujung dari jalan yang dilewati itu Dikatakan disana Kalau kita membandingkan orang fasik Jalannya atau akhirnya Menuju kebinasaan Tentu saja secara kontras Atau berlawanan Jalan orang benar Menuju kepada kehidupan Bukankah ini membuat kita bersyukur Ketika saya dan saudara semua Mendedikasikan hidup Untuk Tuhan Untuk kebenaran firman Tuhan Tidak mengikuti jalan orang fasik Karena yang pertama adalah Kehidupan kita akan diperhatikan oleh Tuhan Dan yang kedua Akhir dari perjalanan kita Menuju kehidupan Bukan kebinasaan Sekali lagi Berbahagialah orang Yang hidup merenungkan firman Tuhan Hidup menggumuli firman Tuhan Dan hidup di jalan-jalan Yang ditentukan Tuhan Jemaat Tuhan bersyukur Untuk kesempatan kita Merenungkan firman Tuhan Pagi hari ini Dan mari kita berdoa Bapak di surga Terima kasih Karena kami bersyukur Pagi hari ini Kembali kami diajar oleh firman Tuhan Yang mengajar kepada kami Untuk terus hidup Sesuai dengan keendakmu Berjalan dalam jalan-jalanmu Sehingga kehidupan kami Diperhatikan Tuhan Dan juga Akhir perjalanan kami Menuju kehidupan Bukan kebinasaan Terima kasih karena firmanmu Terima kasih karena kesempatan Terima kasih karena anugerah Dalam nama Yesus kami berdoa Amin Terima kasih atas dukunganmu Terima kasih atas dukunganmu